Intro Halo sahabat-sahabat BogusTV Jumpa lagi bersama kami hari ini Terima kasih sudah klik video ini Jangan lupa simak sampai akhir ya Biar dapet informasinya gak cuma setengah aja Gimana kabarnya hari ini? Sehat selalu ya sahabat-sahabat Bogus Kali ini kita mau sharing tentang mikroba dalam perut sapi Yang ternyata bisa loh buat daur ulang plastik Hah? Gimana bisa? Yuk kita ulas di video kali ini Tapi sebelum itu jangan lupa untuk subscribe Dan tekan tombol notifikasinya terlebih dahulu ya Supaya kamu gak ketinggalan video-video baru dari Sapi BogusTV Oke deh kalau gitu, let's check it out! Dilansir dari kompas.com Plastik adalah bahan yang terkenal sulit untuk diurai Diperlukan waktu sekitar 50 sampai 100 tahun Untuk mengurai sampah-sampah berbahan plastik Namun, peneliti menemukan satu lagi Cara yang dapat membantu mengurangi permasalahan Limba plastik Dalam studi terbaru ini Peneliti menemukan fakta bahwa mikroba di dalam perut hewan berkuku Yang salah satunya adalah sapi Ternyata dapat membantu mendaur ulang plastik Menurut peneliti, mikroba tersebut dapat melahap jenis plastik tertentu Termasuk politilen tereftalat atau PET Yang biasa digunakan sebagai botol soda Kemasan makanan dan kain sintetis Mengutip His ORJ Senin 5 Juli 2021 lalu Para peneliti menduga bahwa bakteri yang ada dalam kotoran sapi Dapat digunakan untuk mendaur ulang plastik Karena pakan sapi sudah mengandung poliester tumbuhan alami Poliester alami itu disebut sebagai kutin PET memiliki struktur kimia yang mirip dengan bahan alami tersebut Sebagai poliester sintetis Kutin yang membentuk sebagian besar kutik kula Atau lapisan luar dari dinding sel tanaman Dapat ditemukan berlimpah Misalnya di kulit buah tomat dan juga apel Dr. Doris Ribic Selaku peneliti dari University of Natural Research and Life Science di Wina Mengatakan bahwa komunitas mikroba besar Hidup di retikulum rumen Atau salah satu dari kompartemen perut sapi Dan bertanggung jawab atas pencernaan makanan pada hewan Dan mereka menduga bahwa ini juga dapat digunakan Untuk hidrolisis poliester Atau sejenis reaksi Yang menghasilkan dekomposisi Untuk sahabat sapi bagus Yang membutuhkan produk molasses Untuk kebutuhan peternakannya Bisa langsung menghubungi sapi bagus farm Di kontak person berikut ini Bisa dikatakan mikroorganisme tersebut Dapat memecah bahan serupa Dan membuat peneliti berpikir bahwa mikroba ini Juga dapat memecah bahan plastik Dalam studi tersebut Para peneliti juga melakukan eksperimen Kepada tiga jenis poliester Yaitu Pertama Polietilen tereftala atau PET Yang biasa digunakan sebagai bahan tekstil dan kemasan Kedua Plastik biodegradable Yang sering digunakan sebagai kantong plastik kompos Dan yang ketiga adalah bahan biobase Yang terbuat dari sumber daya terbarukan Sementara itu Peneliti mencari cairan perut sapi Dari RPH di Austria Untuk mendapatkan mikroba Kemudian mereka Menginkubasi cairan dari tiga jenis plastik Di atas Untuk meneliti seberapa efektif Plastik akan terurai oleh mikroba Dalam rumen sapi Hasilnya Ketiga jenis plastik tersebut Dapat terurai dengan lebih efektif Oleh mikroorganisme tersebut Dilansir dari nationalgeographic.grid.id Untuk menilai seberapa baik mikroba Yang terbawa rumen ini Dapat mengurai plastik Tim penelitian menginkubasi Setiap jenis plastik Dalam cairan rumen Selama satu sampai tiga hari Kemudian Mereka mengukur produk sampingan Yang dilepaskan oleh bahan plastik tersebut Untuk menentukan seberapa luas Mikroba dapat memecah plastik Menjadi bagian-bagian komponen Selanjutnya Tim peneliti mengambil sampel DNA Dari cairan rumen sapi Untuk mendapat gambaran rinci Mengenai spesifikasi mikroba Yang bertanggung jawab Terhadap degradasi plastik tersebut Rupanya Sekitar 98% DNA mikroba Yang berpotensi bertanggung jawab Atas proses pengurayan ini Adalah bakteri dengan jenis Yang paling dominan Adalah pseudomonas Menurut laporan dalam jurnal Applied Microbiology Dan Biotechnology Dan Journal of Hazardous Materials Beberapa spesies bakteri Dari jenis ini Memang telah terbukti Dapat mengurai plastik Di masa lalu Dikutip dari LifeSign Dr. Ribits mengatakan Kedepannya Ia bersama dengan tim penelitiannya Akan meneliti lebih lanjut Mengenai bakteri Pemakan plastik Dalam cairan perut sapi Dan mengkarakterisasi Enzim yang menggunakan bakteri tersebut Untuk memecah komponen plastik Apabila peneliti Dapat mengidentifikasi Enzim yang memiliki potensi Untuk menerukkan plastik Maka mereka akan Merekayasa bakteri mikroba tersebut Secara genetik Dalam jumlah yang besar Hal ini akan dilakukan Tanpa perlu mengumpulkan Bakteri-bakteri tersebut Langsung dari romen sapi Sehingga Enzim dapat diproduksi Dengan mudah dan murah Untuk digunakan Dalam skala industri Temuan ini dipublikasikan Dalam Frontiers In Bioengineering And Biotechnology Wah cukup main blowing ya Hasil penelitiannya Menurut kalian gimana sahabat? Jangan lupa komen Like dan share video ini ya Sampai jumpa di video selanjutnya Salam Sabi bagus Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya